selamat datang yang sangat enak sekali oke ini di depan saya ada segini ayam ini ada ayam kampung ya teman-teman ini hari ini saya mau masak ayam rica-rica ya ayam rica-rica pedas doer ya oke teman-teman saya tunjukkan dulu bahan-bahannya ini tadi ayam kampung ya satu ekor ayam kampung ini saya pakai ayam jago dan cakernya pun dah keras sekali ya ini tuh udah agak tua gitu mungkin masaknya juga agak lama ini nanti oke untuk bumbunya ini ya teman-teman ini saya pakai jahe kunyit kemiri, bawang merah, bawang putih terus cabai rawit ya karena ini cabai rawitnya cuma sedikit jadi saya tambahkan ini ada sambal geprek ya jadi mau tak satuin gitu soalnya gak ada lagi stok cabai di rumah jadi langsung nanti di blender aja ini untuk bumbu gepreknya yang digeprek aja ada serai, ada salam, daun salam ya terus ada daun jeruk terus ada lengkuas digeprek aja ya teman-teman nih jadi bumbunya sangat simpel sekali ya oke teman-teman ini nanti ditambahkan tambahkan lada sama ketumbar ya saya punya ketumbar bubuk belum saya ambil oke ini untuk daun kemanginya nanti kalau ayamnya sudah agak mau matang gitu jadi dikasih daun kemangi nanti tuh pastinya enak banget ya teman-teman oke teman-teman sebelum lanjut ke video saya bagi yang belum subscribe video saya moga silahkan di subscribe dulu ya jangan lupa like, share, komennya jangan lupa juga dibagikan ke sosial media yang kalian punya supaya lebih banyak lagi yang menonton video saya dan saya pun lebih semangat untuk bikin videonya oke teman-teman ikuti terus kegiatan saya hari ini saya cara masaknya gimana ya mungkin sedikit berbeda ya sama teman-teman ya oke bunda-bundaku dan teman-temanku semoga suka dengan video saya ya jangan di skip-skip tonton terus oke sekarang saya lanjut mau blender bumbunya dulu ya teman-teman jadi untuk ayamnya ayamnya ini jadi saya rebus dulu soalnya udah terlalu tua ya nanti kelamaan oke ayo kita ke dapur nah itu ya teman-teman jadi saya mau rebus dulu itu udah dikasih air langsung aja diidupin apinya Bismillahirrahmanirrahim langsung ditutup ya teman-teman kita tunggu dulu sampai ayamnya itu empuk jadi nanti langsung kita proses memasak ya ini teman-teman saya pakai ketumbar bulat kalau ketumbar bubuk kurang sedap gitu bagi saya ya nah ini ketumbar bubuk terus kalau ladanya saya cuma pakai lada bubuk ini aja tuh tengok bumbunya tadi udah tak iris-iris sekarang saya mau blender dulu ya ini sepertinya udah matang ya teman-teman ini tadi sekitar setengah jaman gitu soalnya tak kasih soda sedikit ya soda kue jadi biar cepat empuk soalnya ayam itu udah tua banget sekarang saya mau angkat dulu baru digongseng pakai bumbu ya oke teman-teman ini itu sudah panas jadi saya masukkan ini cabai geprek tadi ya saya tambahkan karena saya mau bikin ayam rika-rika pecep coer ya jadi itu sampai rawit semua kita ongseng di bumbunya lancannya melayu-melayu oke kita tambahkan lada ya ini ladanya satu bungkus semua ya karena ayamnya tuh banyak ayam jago satu ekor kita gongseng sampai bumbunya itu benar-benar harum ya oke teman-teman ini bumbunya sudah tercium harum langsung aja kita tambahkan ya tambahkan garam tuh garamnya segini aja dulu nanti kalau kurang ditambah lagi ya tuh ajino muto secukupnya aja jangan lupa dikasih gula pasir ya jadi kalau masak saya terbiasa menggunakan gula pasir bagi yang gak suka ya di skip aja ya langsung aja ini kan pekas bumbu tadi oke teman-teman langsung ayamnya kita masukkan ya untuk si ayamnya langsung kita masukkan ke sini ini tuh enak banget ya teman-teman karena pakai ayam kampung gitu ya jadi kalau ayam kampung kulitnya pun enak kita masukkan semuanya jadi air bekas rebusan ini jangan dibuang ya teman-teman nanti kita masukkan ke situ ke dalam ayamnya karena ini kaldu-kaldunya ya sayang kalau dibuang saya aduk dulu ini kuning ya teman-teman karena saya menggunakan cabainya rawit rawit merahnya cuma sedikit terus rawit hijau tadi ya wow langsung aja kita masukkan ini ya nah ini kita diamkan sampai dia airnya menyusut ya oke oke teman-teman tunggu sampai matang aja oke teman-teman ini tuh udah matang jadi langsung aja kita kasih ini ya apa namanya kemangi tenang-teman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Masaknya sudah matang Jadi ini ya Ini ayam rica rica Ayam kampung rica rica Ini memang kuning ya warnanya Karena saya tidak pakai Cabai merah ya Kalau cabainya merah semua Lihat merah Ini karena saya pakai cabai rawit hijau Sama cabai rawit merahnya Cuma beberapa gitu saja Jadi kurang terlihat merah Bila ilohoram sekali teman-teman Mari makan teman-teman yang belum makan Mari makan Seperti biasa kita berdoa Amin Teman-teman Oke Yuk Makan bareng Ini tuh pedes banget Walaupun warnanya Kuning Tapi pedesnya pol Bismillahirrahmanirrahim Surahkan pertamanya Teman-teman Semasa Ini tuh Kulit ayamnya ya Benar-benar enak Benar-benar enak Kulit ayamnya ya Kedisnya pol Jagatnya Teruskan jagatnya Juga enak keras banget Karena udah tua Cuma kalau ayam kampung Rasanya lebih nikmat Kedisnya Oke teman-teman Tinggal dikit lagi Pertanyaan minta ampun Oke teman-teman Terima kasih banyak yang sudah menonton video saya Yang menemani saya masak Dari awal hingga akhir Saya ucapkan banyak terima kasih yang menonton video saya ya Semoga rezekinya semakin lancar dan berkah dan berokah Pertanyaan minta ampun teman-teman Tidak kuat ya Oke teman-teman Mohon maaf kalau saya makannya Saya pegang kayak gini Tidak ada meja kecil Di depan lagi ada yang jajan Jadi saya makannya nyumput Oke mungkin video saya kali ini cukup sampai disini aja ya teman-teman Sampai ketemu di video berikutnya Saya akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Podes ya Sampai meler Sampai meler